Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobatani Baik, saya kali ini terpatnya tanggal 2 November tahun 2023 Kali ini saya akan membahas tentang Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam budidaya jagung Karena apa, saya disini akan mengevaluasi Apa-apa saja yang telah saya lakukan Dan kesalahan apa saja yang saya pahami Dari budidaya jagung yang telah saya laksanakan Baik, langsung saja Untuk yang pertama, untuk mempersingkat waktu Yang pertama, masalah pada budidaya jagung Untuk tata cara budidaya jagung Itu semuanya sebenarnya pada tanaman itu Hampir sama saja Seperti yang pertama dilakukan olah tanah Pembuatan bedingan Selanjutnya pengaturan irigasi Dan sampai panennya Jadi disini saya akan mengevaluasi Dari budidaya jagung yang telah saya lakukan kemarin Yang pertama yaitu masalah penanaman biji Masalah ini ketika lahan yang akan kita tanami jagung itu masih kering Nah, kita harus mengairi lahan sebelum kita lakukan penanaman biji Itu yang pertama Nah, setelah lahan kita airi Selanjutnya Benih atau biji jagung Agar tumbuhnya serentak Atau serempak Itu harus kita lakukan penandaman terlebih dahulu Supaya Dalam benih itu Dia sudah Mulai terpicu Berkat adanya air Sehingga ketika nanti dia kelahan Dia sudah Terpicu dari rendaman yang telah kita laksanakan Itu yang pertama Selanjutnya yang kedua yaitu pengolahan tanah Nah, disini harus diperhatikan Dalam budidaya jagung Tidak semua tanah itu harus diolah Karena apa? Semisal Ada namanya Sistem tanam jagung TOT Tanpa olah tanah Nah, itu bisa dilaksanakan kapan? TOT itu bisa dilaksanakan ketika Semisal Sudah panen padi Nah, tanah pada Sisa Budidaya padi Itu masih kelihatan basah Dan masih lembab Nah, itu tidak perlu lagi Kita melakukan olah tanah Karena Tanah tersebut Masih gembur Cukup dengan penambangan Dengan pupuk organik saja Seperti itu Tapi ketika Tanah itu sebelumnya Belum ditanamnya apa-apa Sebaiknya kita melakukan Olah tanah terlebih dahulu Selanjutnya yang ketiga Pengaturan irigasi Nah, ini yang sangat penting sekali Terutama Saya kemarin Ini kan sudah masuk Gejala iklim El Nino Jadi ini kemarau panjang Makanya pengaturan irigasi Ini adalah hal yang paling utama Ketika kita melakukan budidaya Pada musim kemarau Pengaturannya bagaimana Kemarin saya menggunakan sistem sprinkle Untuk pengaturan irigasi Memang sprinkle itu bagus Untuk tahap awal Ketika Jagung itu masih berumur kurang lebih Satu bulan setengah ke bawah Nah, itu masih bagus Karena jagung masih pendek Dan kita bisa melakukan penyiraman dari atas Dengan membuat hujan buatan Namun perlu diketahui Ketika nanti jagung sudah mulai membentuk tongkol Dan tingginya sudah kurang lebih Satu meter ke atas Nanti air dari sprinkle Apabila tidak banyak Dia tidak bisa Terserap oleh tanah dengan Secara maksimal Karena pastinya Nyangkut di bagian Ketiak-ketiak daun Jagung Nah, itu yang perlu diperhatikan Dan semakin tinggi jagung Otomatis Sprinkle yang digunakan Itu harus tinggi juga Selanjutnya Tekanan yang harus diberikan Juga harus lebih tinggi Jadi seperti itu Nah Ketika jagung sudah mulai berumur Sudah bertongkol Sebaiknya kita Menggunakan dengan Sistem lab Nah Sistem lab disini Apakah tidak membuang air Jawabannya Tidak Apabila kita menggunakannya Dengan Apabila kita menggunakannya Dengan Pengelolaan Tanah dan irigasinya Caranya bagaimana Caranya kita membuat Alur pada Jagung Di tengah-tengahnya Nah Disitu dibuat Kayak Selokan kecil Nah Setelah itu Air itu dimasukkan Kesitu Nah Itu nanti akan jauh Lebih maksimal Dan juga Ketika menggunakan Sistem lab Itu akan Lebih awet juga Pada Tanah Namun Ketika musim kemarau Itu juga Sangat Merupakan Merupakan Pemburusan air Juga Sebenarnya Kalau setiap tanaman Itu bisa Dilakukan dengan Irigasi Tetes Jadi Kebutuhan tanaman Itu lebih Baik Sedikit Demi sedikit Tetap ada Air itu Sedikit demi sedikit Tapi tetap ada Perlu diperhatikan Beda lagi Dengan Dalam jumlah Banyak Tapi Tersejanya Itu Jarang Sekali Nah Itu yang Perlu diperhatikan Tanaman Itu lebih Baik Membutuhkan Air sedikit Demi sedikit Tapi Dia ada Secara Terus Menerus Nah Itu yang Paling Baik Untuk budidaya Tanaman Jadi Seperti itu Tinggal Dipilih Saja Nanti Yang mana Yang sesuai Dengan kondisi Wilayah Masing-masing Kalau Airnya Masih Banyak Sekali Ya Silahkan Menggunakan Sistem Lep Sprinkle Atau Peneligasi Tates Itu Juga Bagus Tinggal Menyesuaikan Kondisi Yang ada Di lahan Selanjutnya Yang Keempat Yaitu Pemumpuan Nah Disini Pemumpuan Itu Ada Dua Pemumpuan Yang pertama Yaitu Dasar Kita Dengan Menggunakan Pupu Organik Dan Yang kedua Adalah Pupuk Susulan Nah Pupuk Dasar Yang saya Berikan Kemarin Ya Tidak Sana Sebenarnya Sudah Tepat Diaplikasikan Ke Lahan Itu Sudah Bagus Kita Sudah Mau Memberikan Pupuk Organik Kepada Lahan Nah Tapi Yang Perlu Diperhatikan Agar Mengurangi Pemburusan Penggunaan Pupuk Organik Kita Lakukan Ketika Pemberian Pupuk Organik Itu Ketika Sudah Kita Tahu Mana Alur Yang akan Kita Tanami Benih Jagung Ataupun Tanaman Yang Lain Misal Kita Bentuk Bedina Terlebih Dahulu Baru Kita Lakukan Penaburan Pupuk Itu Yang Paling Efektif Untuk Menghemat Pupuk Di Musim Kemarum Maupun Musim Penghujan Karena Apa Kalau Kita Sebar Secara Sembarangan Terutama Pada Musim Hujan Dia Akan Terbawa Erosi Terbawa Degradasi Oleh Air Jadi Pupuk Organik Itu Akan Hilang Hanya Terbawa Oleh Air Makanya Pupuk Organik Itu Diberikan Kita Sudah Beding Beding Jadi Ataupun Sudah Terbentuk Alur Mana Saja Yang Kita Tanami Benih Seperti Itu Misal Ini Benih Jagung Kita Kasih Pupuk Di Tengah Tengah Jadi Seperti Itu Ataupun Di Bagian Larian Tanaman Jagung Itu Supaya Tapi Beda Musim Hujan Untuk Mengatasi Pupuk Itu Terbawa Oleh Air Hujan Kita Menggunakan Penutup Mursa Untuk Mengurangi Ataupun Menghambat Dan Mencegah Pupuk Organik Itu Hanya Terbawa Oleh Air Jadi Seperti Itu Selanjutnya Pupuk Susulan Nah Pupuk Susulan Itu Sebenarnya Kalau Pada Jagung Itu Lebih Baik Dilakukan Dengan Dengan Sistem Tugal Ataupun Kita Tanaman Tanpa Dilakukan Pengocolan Ataupun Dilarutkan Kalau Dilarutkan Dosis Pertanaman Itu Pasti Ya Ada yang Sama Ada yang Berbeda Karena Setiap Kita Menuangkan Air Yang Telah Dilarutkan Itu Pastinya Tidak Semuanya Sama Tapi Beda Lagi Dan Juga Oh Ya Dan Juga Ketika Pupuk Itu Dilarutkan Dia Itu Akan Cepat Habis Tidak Tahan Lama Entah Itu Terbawa Oleh Cucian Air Ataupun Hal Yang Lain Intinya Tidak Bertahan Lama Beda Lagi Apabila Kita Menggunakan Sistem Tugal Ataupun Kita Berikan Langsung Kepada Tanaman Tanpa Kita Larutkan Keunggulannya Apa Keunggulannya Dia Itu Akan Lebih Tahan Lama Apabila Dia Belum Diserap Oleh Tanaman Dan Juga Ketika Dia Baru Terkena Air Dia Masih Ada Butiran Butiran Kecil Nah Dia Itu Akan Menyerap Jadi Tanaman Itu Tidak Langsung Menyerap Secara Secara Langsung Intinya Tidak Langsung Menyerap Secara Cepat Tapi Namanya Itu Pupuk Kalau Ditugal Itu Namanya Pupuk Slow Rilis Jadi Tanaman Itu Dia Akan Menyerap Pupuk Itu Secara Berta Pelan Pelan Tidak Seperti Kita Larutkan Dia Akan Menyerap Langsung Sekaligus Jadi Seperti Itu Tapi Beda Lagi Dengan Tanaman Cabai Misalnya Tanaman Cabai Bagus Kita Lakukan Pengecuran Karena Apa Dia Keputuhannya Setiap Minggu Harus Dilakukan Pemupuan Susulan Jadi Pemupuan Susulan Itu Juga Bagus Ketika Untuk Dilarutkan Juga Bagus Ketika Itu Dilakukan Dengan Konsisten Setiap Minggu Tapi Kalau Jagung Itu Cukup Dilakukan Dua Kali Pemupuan Susulan Dengan Dengan Cara Ditugal Selanjutnya Yang Kelima Yaitu Perawatan Nah Perawatan Disini Banyak Sekali Dalam Budidaya Tanaman Seperti Melakukan Tadi Sudah Pengaturan Irigasinya Pengairannya Dan Perawatan Dari Pengendalian OPT Organisme Pengganggu Tanamannya Hama Yang Biasanya Mengganggu Pada Tanaman Jagung Yaitu Hama Ulat Nah Sudah Terindikasi Hama Ulat Itu Bisa Kita Lakukan Pencegahan Daripada Nanti Sudah Banyak Baru Kita Obati Lebih Baik Kita Melakukan Pencegahan Terlebih Dahulu Baru Nanti Tanaman Jagung Itu Bisa Diselamatkan Selanjutnya Yang Perlu Diketahui Tanaman Jagung Itu Memiliki Akar Gantung Akar Gantung Di Atasnya Nah Itu Harus Kita Manfaatkan Supaya Tanaman Jagung Dengan Kita Melakukan Pembumbunan Pembumbunan Tanah Jadi Tanaman Jagung Ini Akarnya Disini Ada Akar Gantung Nah Itu Dilakukan Pembumbunan Supaya Akar Ini Tertutup Dan Dia Bisa Menyerap Nutrisi Yang Lebih Banyak Lagi Dari Tanah Nah Pembunan Ini Bisa Dilaksanakan Sambil Kita Membuat Selukan Selukan Pada Tengah Tengah Jagung Nah Itu Sekaligus Nanti Bisa Dilakukan Untuk Pengairan Dan Juga Ditambah Dengan Pembumbunan Untuk Akar Gantung Tanaman Si Jagung Jadi Seperti Itu Dan Yang Perlu Diketahui Tanaman Jagung Ketika Sudah Mulai Kering Di Atas Daun Ketujuh Ataupun Di Atas Tongkol Nah Itu Sangat Berbahaya Sekali Apabila Tongkol Itu Belum Melakukan Pembentukan Bijis Secara Sempurna Karena Proses Fotosintesis Pada Tanaman Itu Pasti Akan Terganggu Dari Akibat Dia Kekurangan Air Makanya Kemarin Saya Jual Untuk Tebonya Saja Karena Posisi Tongkol Jagung Itu Masih Kecil Masih Mulai Pembentukan Bijinya Dan Dia Di Waktu Itu Itu Adalah Masa-masa Tanaman Jagung Membutuhkan Banyak Air Untuk Pembentukan Tongkol Dan Juga Biji Si Jagung Karena Itu Kemarin Di lahan Saya Itu Airnya Sudah Tidak Mencukupi Lagi Bahkan Sudah Tidak Ada Makanya Daripada Untuk Apa rugi Lebih Banyak Lagi Mending Saya Jual Dalam Tepun Untuk Pakan Ternak Saja Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Evaluasi Yang Saya Lakukan Dalam Budidaya Jagung Yang Kemarin Kemarin Kita Melakukan Penanaman Pada Tengah 2-4 Agustus Dan Kita Melakukan Pemanenan Itu Ketika Tanaman Jagung Umur 85-86 Hari Setelah Tanam Mungkin Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Ada Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Kita Lanjut Pada Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima